Intro Kritik yang dialamatkan kepada pemerintah Qatar dan panitia penyelenggara PLDunia 2022 Membuat Emir atau Kepala Negara Qatar meradang PLDunia 2022 akan berlangsung pada 20 November sampai dengan 18 Desember mendatang Kurang dari sebulan jelang upacara pembukaan Kontroversi masih melingkupi hajatan PLD pertama di negara timur tengah tersebut Kritik terbesar untuk Qatar mengacu kepada laporan sejumlah lembaga hak asasi manusia Soal perlakuan terhadap pekerja migran yang membangun infrastruktur seperti stadion, jalanan, dan juga hotel Mereka mendapat gaji di bawah standar dan hidup dalam kondisi memprihatinkan Akibatnya, tak sedikit dari mereka sakit atau bahkan meninggal dunia Selain itu, Qatar juga mendapat sorotan karena diskriminasi terhadap golongan minoritas Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tani atau Kepala Negara Qatar mengangkat bicara soal kritik tentang negaranya Dia menilai pandangan negatif dunia tentang Qatar dan PLDunia 2022 sama sekali tidak adil Sheikh Tamim pun berjanji bahwa PLDunia 2022 dan perhatian yang diberikan dunia ke Qatar akan menguntungkan negara itu Kampanye semacam ini terus berlangsung dan berkembang Termasuk dengan melibatkan pemalsuan dan standar ganda yang membuat banyak orang menjadi ragu soal pelaksanaan PLDunia 2022 Kata Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tani PLDunia 2022 adalah tes besar untuk negara seukuran Qatar yang sudah membuat dunia terkesan dengan pencapaian mereka Serta hal-hal yang akan dicapai negara ini berikutnya Ucap dia Sejumlah kritik yang ditujukan kepada Qatar membuat negara ini berbenah dalam beberapa aspek Soal kesejahteraan pekerja misalnya Pemerintah Qatar menaikkan upah minimum mereka menjadi 275 dolar per bulan sejak 2020 Atau setara dengan 4,2 juta rupiah Qatar juga menghapus sistem kafalah atau semacam sistem kontrak kerja yang mengalami para pekerja mengundurkan diri atau meninggalkan Qatar FIFA dan pemerintah Qatar disarankan memberikan ganti rugi kepada keluarga pekerja migran yang meninggal dunia dalam tugas Qatar juga meluruskan tuduhan soal diskriminasi terhadap golongan LGBTQ Pemerintah Qatar memastikan pintu negara mereka terbuka untuk supporter yang merupakan bagian komunitas dari LGBTQ Akan tetapi mereka mengingatkan bahwa negara mereka sama sekali tidak mengizinkan tindakan pamer kemesraan oleh semua orang tanpa memandang orientasi seksual mereka Pemerintah Qatar Pem Core